Intro Selamat datang kembali di Mata Kulia Manajemen Sumber Daya Manusia Kita masih ada di bab mengenai Selecting Employee bagian kedua Bagi yang belum melihat bagian sebelumnya silahkan di cek di playlist Pada bagian pertama saya membahas mengenai proses awal dari selection secara garis besar Terdapat 8 langkah awal yang kemudian dibahas lebih lanjut Di bagian pertama saya membahas 2 langkah awal yaitu Initial Screening dan Completing di Application Jadi tahapan awal ya Kandidat menyerahkan aplikasi atau lamaran kerja Kemudian pihak SDM melakukan seleksi awal Biasanya disebut seleksi administratif Kemudian kita lanjutkan lagi Di proses berikutnya yaitu Pre-Employment Testing Biasanya ini kalau memang membutuhkan skill ya Tertentu untuk pekerjaannya maka bisa dilakukan performance simulation test Simulasi Kalau itu mesin, kalau itu programmer ya dikasih test programming Benar nggak gitu? Dia mampu Engage in job behavior necessary for doing the job successfully Atau misalnya kalau itu marketing ya Simulasi untuk melakukan closing Penawaran segala macem Atau juga bisa work sampling Jadi ada semacam ya miniatur atau replikanya begitu Untuk melakukan sesuatu Sekarang sudah banyak software untuk melakukan aplikasi begini Melakukan simulasi ya seperti ini Atau assessment center Give test and exercise Jadi test secara umum To assess managerial potential or other complex skill Kalau sekarang misalnya untuk tes ASN ya Aparatur simul negara ada namanya TPA Atau tes potensi akademik Nah itu secara umum ya Meskipun kadang-kadang juga masih kurang serg ya Kurang setuju dengan proses TPA seperti itu Karena terlalu umum ya begitu Atau mungkin juga untuk menyadari potensial tersebut Bisa juga dilakukan dengan pecekot tes Kemudian Comprehensive interview Ini yang interview secara detail Ya misalnya melalui impression management Jadi Pada saat awal ini Ya seribu satu trik ya Dari pihak SDM untuk melihat Sifat sesungguhnya dari si pelamar kerja ini Mulai dari tampilan ya Pakaian Kemudian cara duduk Kemudian sikap yang ditunjukkan pada saat Menunggu giliran interview Misalnya begitu Itu memang sangat berpengaruh Kan hanya tampilan luar pak gitu Iya tapi Mau tidak mau karena Pihak interviewee atau Yang diinterview dan interviewer yang Menginterview itu manusia Yang pasti akan Terpengaruh oleh hal-hal seperti ini Ada impression management disitu Interviewer have short and inaccurate memories Not taking and videotaping may help Nah ini yang penting Dokumentasi Jadi dicatat Atau kalau perlu direkam Dengan meminta izin Harusnya Jadi Bapak Ibu Mas Mbak ini Interview ini direkam Untuk kepentingan Seleksi lebih lanjut Misalnya begitu Penting mungkin Atau mungkin yang menginterview Tidak hanya berdua Tapi ada pihak ketiga Misalnya Not to landnya Itu istilahnya Supaya Menjadi lebih Objektif Behavioral interview Are much more effective At predicting job performance Than traditional interview Itu tadi yang saya bilang Sebelumnya Jadi dilihat dari cara duduk Segala macam Itu dicatat terlebih dulu Ya Ini Orang ini nanti Cocok gak ya Karena pekerjaannya Butuh Banyak duduk Misalnya programmer Begitu Jadi harus betah duduk Dan memang Harus teliti Nah Itu bisa dicek ya Di awal Melalui interview yang baik Ya Realistic Job Interview Brosur Video Plan Tour Work Sampling Help Reduce Turnover Rate Ya Realistic job review ini Misalnya sudah Kandidatnya tinggal Ya Lolos Seleksi administratif Tinggal 5 Misalnya Ajak-ajak keliling Apalagi kalau itu manufaktur Langsung Diajak Nah dari situ Kita bisa Langsung lihat Reaksinya Ada yang Ada yang Misalnya Ih Orang ini Apa Kalau bahasa Jawa itu Jerih gitu Kagetan Atau Gampang jijik Nah misalnya Begitu pada Ya dimanufaktur ini Dia nanti Ditaruh di produksi Tidak bisa Tidak bisa Seperti itu Dikit-dikit Kaget Latah Wah Bahaya Dia tidak Untuk posisi ini Tapi untuk posisi yang lain Mungkin Yang jauh lebih tenang Lingkungan kerjanya Ada misalnya Realistic job review Diajak Nah ini Ruang programmer Begini-begini Eh ada Satu kandidat yang Oh Pakai AC ya Pak Di dalam AC nya dingin Iya mas Ini karena Nanti posisinya Network admin Dan ini ruang servernya Memang Harus suhu Sekian Misalnya begitu Wah saya ini Kalau Masuk ruang AC Bisa muntah-muntah Lain sama aja Dia berarti Tidak cocok Begitu Ada yang seperti itu Banyak Ya dan Ini Jauh lebih efektif Dengan Langkah-langkah Seperti ini Sehingga nanti Akan muncul Interview error Interview error ini Tidak Bisa Dihindari Sekali lagi Karena kita manusia Biasa Pasti ada unsur Subjektifitas Meskipun kita Berusaha Sebisa Mungkin Menjadi Seseorang Yang objektif Yang pertama First impression Tadi yang saya bilang Tampilan awal Pakaian Ya Cara duduk Cara antri Yang mungkin Mungkin Itu tidak Menggambarkan Kondisi sesungguhnya Dari Kandidat tersebut Misalnya Dia gelisah Gelisah Dia sakit Sakit perut Misalnya begitu Atau Dia gelisah Ya gelisah Karena perjalanan Dari rumah Sampai ke Tempat interview Itu jauh Ya Atau dia belum tidur Semalaman Karena ada sesuatu Di rumah Misalnya Begitu Nah Sehingga Kelihatan Acak-acakan Segala macam Atau karena Hujan Sehingga pada Saat perjalanan Dia Celananya Ada yang Basah Atau segala macam Sehingga dia Gelisah Begitu Nah itu Bisa jadi First impression Yang Salah Ya Padahal Sebenarnya Tidak seperti itu Ya Atau Contrast error Karena ada Pembandingnya When the Interviewer Is influenced By Other Interviewee Jadi misalnya Yang pertama Wah ini Secara fisik Gitu ya Dia sangat Menarik Begitu Apalagi kalau Lawan jenis Itu tidak bisa Dihindari Karena manusia Biasa Yang satu Secara fisik Sangat tidak menarik Tapi sebenarnya Dia Secara skill Sangat bagus Nah ini Lawangan untuk Posisi apa sih Kalau itu Lawangan untuk Front office Misalnya Ya mungkin itu Layak ya Pramukari Atau yang Memang membutuhkan Face to face Dengan customer Misalnya Tapi kalau itu Memang di belakang layar Ya Tidak ada hubungannya Tapi itu terjadi Ini Kandidat ini Duduk di depan saya Bau sekali Misalnya Begitu Itu akan Menyebabkan error Dari first impression Dan juga Contrast error Apalagi kalau sebelumnya Kandidatnya Jauh lebih Apa Kalau disebut itu Elegan Punya wangi Sekala macam Atau similarity error Karena terlalu mirip Bukan kembar Mirip Ini si A sama si B Tadi itu Yang mana ya Gitu Jangan-jangan saya Salah ngasih Nilai Mirip ya Orangnya Ya Keliatannya sama Nah itu pentingnya Note taking Atau Tapping Atau Direkam ya Itu Sangat penting Untuk menghindari Ini Sehingga pada saat Interview selesai Maka bisa Dilihat lagi Oh ini Yang tadi Seperti ini Untuk pertimbangan berikutnya Non-relevancy Is when the interviewer Does not know enough About The job Mas Dari Misalnya kalau programmer ya Dari sistem informasi Iya Sudah tahu Lawangannya tentang apa gitu Ya programmer pak gitu Programmer itu Apa nanti Mas kira-kira Pekerjaannya menurut anda Misalnya ditanya Ya Mau Lakukan Aktifitas program pak Termasuk Mengatur network Termasuk Masang jaringan Nah salah udah Artinya dia tidak tahu Secara spesifik Apa yang dilakukan Ya enggak mas gitu ya Programmer-programmer aja Ngapain sampai ke Situ Iya pak Teman saya itu Begitu itu Berarti dia Not know enough About The job Ya non-relevant Ini akan Jadi gagal Lawang dia enggak tahu Ngelamarnya mau jadi apa Asal gitu ya Sehingga Setelah itu tadi Selesai Maka nantinya Akan ada Istilah The big five Ini Dari sisi Psikologi Biasanya Jadi dari sisi Psikologi Itu ada Lima Karakteristik Manusia Secara umum Lima karakteristik Ini akan kita bahas lagi Di bagian Berikutnya Ya Masih di pub yang sama Yaitu selecting employee Masih di materi Management Sumber daya Manusia Semoga Bermanfaat Tetap Sehat Tetap Semangat Terima kasih Sampai jumpa